Al-Fatihah 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 Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kajian kita Butuhid Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sampai hari ini Di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, dan lain sebagainya Yang ini semua harus kita syukuri Kalau kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah akan jaga nikmat tersebut Bahkan Allah akan tambah nikmat tersebut Tapi kalau kita ingkari, maka sesungguhnya Allah sangat abadih Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang telah mengajarkan syariat Islam ini kepada para sahabat Sehingga sampailah syariat tersebut kepada kita Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada kesempatan kali ini, izinkan kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam sebuah tema yang dituliskan oleh Mu'alib Yaitu yang berkaitan tentang Ria Yaitu menampakkan suatu amalan, suatu ibadah Dengan tujuan agar orang lain melihat ibadah tersebut Lantas kemudian dia pun memujinya Maka kita akan bacakan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita Untuk terus tefakku fit din Dan demikian pula Allah SWT memberikan hidayah kepada kita Untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari Qaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT Yang pertama, firman Allah SWT di dalam surat Al-Kahbi ayat ke-110 Allah SWT berfirman Qul innama anabasharum mislukum yuha ilayya Annama ilahukum ilahu wahid Faman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'amal amalan saliha Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Pada ayat ini Allah SWT berfirman Mengajarkan kepada Nabi kita SAW Agar kiranya mengatakan kepada kaum muslimin pada waktu tersebut Qul innama anabasharum Katakanlah ya Muhammad Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia biasa Tidak boleh diibadahi Anabasharum mislukum Aku ini adalah manusia biasa Sama seperti kalian Yuha ilayya Hanya saja aku ini diwahyukan Annama ilahukum ilahu wahid Dan ketahui lewasannya Ilah kalian yang pantas diibadahi adalah Tuhan yang Maha Esa Allah SWT Faman kana yarju liqa'a rabbih Oleh karenanya barang siapa yang berharap Ia pertemuan dengan Allah SWT Falyamal amalan saliha Maka hendaklah dia beramal salih Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Dan jangan sekali-kali dia melakukan perbuatan syirik Kau muslimin rahimani Tema yang telah kita sebutkan yaitu ria Yaitu melakukan suatu amalan Dengan tujuan agar kiranya Orang lain tersebut Melihatnya Menampakkan amalan kepada orang lain Dengan tujuan orang lain tersebut bisa melihatnya Dan memuji dirinya Maka ini ia dikategorikan ke dalam perbuatan ria Dan itu adalah perbuatan syirik Syirik disini termasuk ke dalam syirik kecil Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Kaitannya dengan ayat yang telah kita bacakan tadi Bahwasannya Allah SWT mengabarkan kepada nabinya Agar kiranya nabi kita S.A.W. menyampaikan kepada umatnya Bahwasannya Ia hanyalah seorang manusia biasa Yang diperintahkan untuk mendakwahkan Pesan yang datang dari Allah SWT Di antara pesan yang paling berharga yaitu Agar kiranya manusia itu tahu Bahwasannya Tuhan yang pantas diibadahi Itu Allah SWT Orang-orang yang menginginkan pertemuan dengan Allah Orang-orang yang menginginkan masuk ke dalam surga Allah SWT Maka dia bersiap di dunia ini dengan amalan kebaikan Dan dia menjauhi segala macam perbuatan kesyirikan Di antara perbuatan kesyirikan Yaitu yang telah kita sebutkan tadi Yaitu berbuat ria Melakukan amalan dengan tujuan agar dilihat orang lain Dan mendapatkan pujian Ini merupakan perbuatan syirik kecil Yang dapat menghapuskan amalan seseorang Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Beberapa faidah daripada ayat yang baru saja kita baca Yang pertama Anna asladdin huwa ifradullahi bil ibadah Bahwasannya asal daripada agama islam ini Mengisahkan Allah SWT Dalam beribadah Ini merupakan prinsip yang harus dipegang Oleh setiap kaum muslimin Bahwasannya Prinsip utama seorang muslim di dunia ini Dia itu mengisahkan Allah SWT Bertauhid kepada Allah SWT Dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini Setelah jidah berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Yang memba'adu kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jami'an Kita sambung pembahasan kita Berkaitan tentang ria Setelah kita bacakan tadi firman Allah SWT Di dalam surat Al-Kahfi Ayat ke-110 Kemudian kita akan mengambil Beberapa faidah Daripada ayat yang telah kita bacakan Yang pertama tadi Bahwasannya Asal daripada agama ini Mengisahkan Allah SWT Menjauhi segala macam bentuk kesyirikan Kemudian yang berikutnya An-riya syirkun Wassannya ria itu termasuk kesyirikan Perbuatan ria itu termasuk Kedalam kesyirikan Hati-hati Karena Penyakit yang satu ini sangat Tersembunyi Bisa menjangkiti semua orang Apalagi orang-orang yang baik Orang-orang yang soleh Karena dia telah melakukan banyak amal perbuatan Terkadang terbetik Dalam hatinya Demikian pula Bisikan syaitan Agar kiranya Orang lain Mengetahui amalan perbuatannya Ya perbuatan ria ini Bisa menghapuskan amalan Yang telah dilakukan seseorang tersebut Kemudian yang berikutnya Fa'idah An-na syirka al-waki minal musyrikin Huwa syirku fir ibadah Baksudnya Kesyirikan yang terjadi Pada orang-orang musyrikin terdahulu itu Ya mereka itu Berbuat syirik Di dalam hal peribadatan Ya ada pun dalam hal Rububi Allah SWT Mereka itu bertahid Ada pun dalam hal Beribadah peribadatan Maka mereka bukanlah orang-orang Yang bertahid kepada Allah SWT Kemudian yang berikutnya An-na hula Ya juz Ayyu'bad ma'allahi ahadun La minal asnam Wa la minal anbiya Wassalihin wa ghairihim Sudah jelas bahasanya Tidak boleh diibadahi Ya segala sesuatu Ya seperti Dari Pepohonan Ya dari patung-patungan Dan lain sebagainya Yang boleh diibadahi adalah Allah SWT saja Kemudian kita akan Membacakan hadis Ya dari Abi Hurairata Radiyallahu'an Marfu'an Qalallahu ta'ala Ana agna syurka'a An syirk Men'amila amalan Asyraka ma'i Fihi ghairi tarabtuhu Wasyirkah Wahhu muslim Ya ini adalah Hadis kutsi Bahasanya Allah SWT Mengatakan Ya Aku adalah orang Yang paling tidak butuh Dengan kesyirikan Barang siapa yang Beramal Suatu amalan Dan dia berbuat Syirik dalam amalan tersebut Aku tinggalkan Amalan tersebut Ya Qom muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Di dalam hadis yang Deroatkan oleh muslim ini Ya Kita dapat mengambil Pelajaran Bahasanya Allah SWT Sebenarnya Ya sangat Tidak butuh Ya dengan Amalan Seorang hamba Terlebih lagi Amalan tersebut Tercampur Di dalamnya Kesyirikan Ya Allah mengatakan Di dalam hadis kutsi ini Aku sangat berlepas diri Tidak membutuhkan Ya Perbuatan-perbuatan Kesyirikan tersebut Barang siapa yang Beramal Ya Kemudian Dia masukkan Dalam amalan tersebut Kesyirikan Maka Aku tinggalkan Amalan tersebut Salah satunya Seperti orang yang Berbuat ria Ya Dia beramal Bukan hanya Tujuannya Untuk Allah SWT Akan tetapi Ada di dalam hatinya Dalam benaknya Ingin Pujian Manusia Ingin Ya Didengar Dilihat manusia Disanjung manusia Maka Orang yang Melakukan hal tersebut Allah tinggalkan dia Allah tinggalkan Amalannya Allah tidak akan Hitung Allah tidak akan Balas amalan tersebut Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Fa'idah Daripada Hadis yang Singkat ini Hadis kutsi yang Singkat ini Yang pertama At-tahziru minasyirki Bijami'i Ashkalihi Wa'annahu mani'un Minqabulil amal Ya Peringatan Dari Berbuat Kesyirikan Dari Beragam Macam Bentuk Dan model Kesyirikan Semuanya itu Kita wajib Tinggalkan Dan bawasannya Kesyirikan itu Mani'un Ya Sebuah benteng Yang menghalangi Diterimanya Amalan seseorang Ya Oleh karena kita Senantiasa Introveksi diri Ya Apalagi yang berkaitan Dengan ria ini Ya Dia amalan hati Dia Ya Orang harus Terus memantau dirinya Apakah dia Beribadah Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Atau telah terjangkiti Di dalam Dirinya Rasa ingin Dilihat orang Rasa ingin Ya Disanjung Dan seterusnya Ya Kalau ada Rasa ingin tersebut Maka segera Ditepis Segera Dihilangkan Jangan dibiarkan Ya Kemudian yang berikutnya Wajibnya Mengikhlaskan Memurnikan Peribadatan Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Solat yang kita lakukan Ya Kiraatul Quran Yang kita baca Ini harus kita Murnikan hanya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Sodakoh yang kita Keluarkan Demikian pula Harus kita Murnikan hanya Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan ada Di dalamnya Ya Rasa ingin Pujian Rasa ingin Sanjungan Rasa ingin Dilihat Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang melihat Amalan kita Cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang membalas Perbuatan kita Ada pun makhluk Yang mereka adalah Lemah Yang mereka adalah Sama seperti kita Yang membutuhkan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya Wasfullahi bil gina Sifat Allah Atau Allah Menjipati dirinya Disini dengan Al-gina Yaitu Allah Maha kaya Tidak membutuhkan Amalan-amalan Kesyirikan tersebut Allah maha besar Allah maha kuasa Allah maha kaya Tidak membutuhkan Hal-hal demikian Adalah makhluk Yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Membutuhkan balasan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Kemudian yang berikutnya Wasfullahi bil kalam Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Al-kalam Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Berbicara Dan tentunya Berbicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat berbeda dengan Dengan makhluk Makhluk berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala Juga berbicara Namun berbicara Allah Subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan keaguhan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Manusia sesuai dengan Kelemahan manusia itu sendiri Insya Allah akan kita sambung Pembahasan ini Setelah hajidah berikut ini Alhamdulillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Ya ma ba'du Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Kita melanjutkan pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Yang bertemakan Yaitu Ria Yaitu Seseorang beramal Dengan tujuan untuk Dilihat manusia Dan mendapatkan Pujian dari manusia Kita akan membacakan Ya hadis Dari Nabi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu ala usallam Bersabda Apakah Ya aku akan mengabarkan Kepada kalian Terhadap sesuatu yang Aku lebih takuti Menimpa kalian Daripada fitnah Dajjal Qalu mereka Para sahabat Berkata Tentu ya rasulullah Apa hal tersebut Maka Rasulullah s.a.w. bersabda Asyirkul khafi Yaitu Syirik yang tersembunyi Yakum al-rajul Fayusalli Fayuzayyinu Solatahu Yaitu Tadkala seseorang Mendirikan solat Kemudian dia Yang menghiasi solatnya Memperpanjang solatnya Mengindah-indahkan solatnya Karena Dia Menganggap disana Ada orang yang melihatnya Qaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Ini adalah Sabda Nabi kita S.A.W. Yang mengatakan Bahwasannya Ada hal yang Paling ditakuti Nabi s.a.w. Akan menimpa Sahabatnya Lebih daripada Takutnya Nabi Kepada Fitnah dajjal Ya Disebutkan para ulama Karena fitnah dajjal itu Akan datang nanti Di akhir zaman Adapun fitnah riyah ini Itu bisa Menjangkiti manusia Kapan saja Terutama orang-orang Yang salih Orang-orang yang telah Melakukan amalan Salih yang banyak Qaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Nabi s.a.w. Mengatakan Yaitu Syirik yang tersembunyi Yaitu Ria Nabi mencontohkan Tadkala seseorang Melakukan Ibadah Salat Kemudian Dia menghiasi Salatnya tersebut Dengan gerakannya Seperti orang yang khusyuk Dengan Kira'ah Kur'annya Yang diindah-indahkan Dengan sujudnya Yang dilama-lamakan Dan seterusnya Ini merupakan Perbuatan ria Apabila di dalam hatinya Memang Terbetik Supaya Manusia melihatnya Supaya Manusia memujinya Adapun Apabila dia Menghiasi Salatnya Murni Karena Allah S.W.T Dia lakukan Di dalam rumahnya Sendiri Memperpanjang Salatnya Memperpanjang Bacaannya Memperbaiki Gerakannya Dan seterusnya Murni Karena Allah Maka hal tersebut Adalah baik Adapun Tadkala hal tersebut Dilakukan Di depan manusia Ada manusia Yang melihatnya Maka ini Ya bisa terjatuh Kedalam Perbuatan ria Yang dengannya Amalan Ya seseorang Akan dihapuskan Dalam Allah S.W.T Kau muslimin Yang dimiliki Alhamdulillah S.W.T Beberapa Fa'idah Yang bisa kita petik Daripada Hadis yang Barusan kita Bacakan Di dalam hadis ini Sebenarnya Tampak bagi kita Rasa kasih sayang Nabi S.W.T Yang mana Nabi S.W.T Menasihati Mengabarkan Orang sahabatnya Terhadap suatu penyakit Yang berbahaya Karena sayangnya Nabi Kemudian Nabi pun Mengabarkan Kepada Para sahabatnya Itulah bentuk Kasih sayang Nabi S.W.T Orang yang sayang Itu Dia akan Memerintahkan Kepada kebaikan Dan melarang Dari Hal keburukan Ya bukan Sebaliknya Ya Tentunya Orang yang sayang Itu Akan Memperhatikan Orang yang Disayangi Dengan Memberikan Petunjuk Mana jalan yang benar Demikian pula Mana jalan yang salah Inilah Nabi kita S.W.T Yang sangat sayang Kepada para sahabatnya Ya Diberikan Pemahaman Bahwasannya Ya Hal yang paling Ditakutkan Nabi kepada Para sahabat Yaitu Syirikul khofi Syirik yang tersembunyi Kemudian Yang berikutnya An-Nariya Akhwafu Mas Al-Salihin Min Fitnatin Dajjal Bahwasannya Ria Ya Adalah Hal yang Paling Ditakuti Ya Akan Menimpa Orang-orang Yang Saleh Daripada Fitnah Dajjal Ya Karena Ria ini Bisa Terjangkiti Kapan Saja Dimana Saja Ada pun Dajjal Ya Adalah fitnah Yang akan terjadi Nanti Di akhir jaman Namun Demikian Nabi lebih Menakutkan Fitnah Ataupun Ria ini Dipandingkan Fitnah Dajjal Kita ketahui Bahwasannya Fitnah Dajjal ini Sangat luar biasa Dajjal ini Memiliki Kemampuan-kemampuan Yang Sangat hebat Seperti bisa Nanti menurunkan Hujan Menyembuhkan Orang yang Sakit Dan seterusnya Namun Demikian Nabi Masih lebih Menakutkan Fitnah Ataupun Penyakit Ria ini Daripada Fitnah Dajjal Yang menunjukkan Akan bahaya Ria itu Karena Mari Kita terus Mengawasi Diri kita Mengawasi Hati kita Terutama Dalam Beribadah Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang berikutnya Al-Hadharu Minna Ria'i Wa Minna Syirki Umuman Ya Peringatan Dari Berbuat Ria' Ya Dan Demikian Pula Berbuat Syirik Secara Keseluruhan Itu semuanya Harus Harus Ditinggalkan Kau Muslimin Rahimani Warahimakum Allah Jamian Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Yang Intinya Murnikanlah Semua Peribadatan Hanya Kepada Allah Kalau kita Ingin Bertemu Dengan Allah Kalau kita Ingin Masuk Kedalam Surga Allah Kalau kita Ingin Semua Amalan Kita Itu Dibalas Maka Murnikanlah Peribadatan Itu Hanya Kepada Allah Jauhkan Perbuatan Perbuatan Kesirikan Baik Itu Yang Besar Yang Dapat Menghapuskan Seluruh Amalan Seseorang Ataupun Yang Kecil Sekalipun Ya Seperti Perbuatan Ria Itu Juga Harus Ditinggalkan Yang Mana Perbuatan Ria Tersebut Bisa Menghapuskan Ya Amalan Yang Menyertainya Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Senantiasa Memberikan Kepada Kita Keistikumahan Untuk Terus Mempelajari Agama Islam Yang Mulia Ini Dan Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menuliskan Kita Kedalam Orang-orang Yang Senantiasa Menjaga Ketuh Haidan Sampai Hari Kiamat Kalat Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Waakhiru Da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh